Apakah Seng seorang pendekar pedang? Dimana perdebatan jika Seng bukan pendekar pedang pun semakin menyebar saat Brainyu berkata jika Mihawk lebih baik dari Seng di sisi berpedangnya. Dan tentu saja, para fanboy Seng pasti bakal berkata, Lah bang, Seng bukan pendekar pedang, tetapi dia adalah seorang Haki Master. Nah pertanyaannya, apakah iya Seng adalah seorang Haki Master dan bukan Sword Master? Mari kita coba cek untuk faktanya. Di berbagai perilisan keren Oda, selain manga seperti Vivercard, Data Book, dan sebagainya, Seng disebut sebagai seorang Sword Master lho. Dan Sword Master juga adalah sebutan untuk pendekar pedang yang sangat hebat karena toh buktinya, Zero saja disebut sebagai Sword Master. Dimana di Vivercard Mihawk pun kita melihat dia menunggu seorang Sword Master yang dapat melampaui rivalnya, yaitu Seng ini. Bahkan di Data Book lain, Seng disebut sebagai seorang Green Swordsman lho, yang ultimatis sendiri, Brainyo tadi yang berkata kalau Mihawk adalah seorang pendekar pedang yang lebih hebat dari Seng. Nah, kalau Seng bukanlah seorang pendekar pedang, ngapain Brainyo membandingkan Mihawk dengannya? Karena contoh, Mihawk adalah seorang pendekar pedang yang lebih hebat dibandingkan Kaido. Yang bukankah itu sangat tidak relevan sekali? Nah jadi, apakah kalian masih ragu kalau Seng hanyalah seorang Haki Master dan bukan seorang Sword Master? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Seng. Seng.